Intro Evaluasi kinerja dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Teringgalek Komisi 1 DPR Teringgalek sebut kinerja Kominfo sangat bermanfaat Pasalnya sejumlah perangkat maupun sistem yang dikelola Kominfo menjadi salah satu penunjian kinerja Baik kinerja organisasi perangkat daerah OPD maupun masyarakat Menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPR Teringgalek dari hasil evaluasi kinerja atau pelaksanaan APBD tahun 2023 DPR Teringgalek menunjukkan sejumlah capaian positif Di antaranya pemasangan sejumlah perangkat penting di lokasi strategis Salah satunya wifi gratis di fasilitas-fasilitas umum Artinya saat ini Kominfo telah menyediakan perangkat dan sistem untuk mendukung kepentingan pemerintah daerah ataupun masyarakat Lebih lanjut Guswanto juga menyoroti kontribusi Kominfo dalam mendukung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Atau Dinas PM di Teringgalek Yakni perubah bantuan pengeluaran sistem yang mempermudah sistem pelaporan pemerintah desa Bantuan Kominfo itu dinilai sangat membantu dalam proses pelaksanaan SIS-KUDS pemerintah desa Dari Kominfo tadi telah menyampaikan ternyata Kominfo telah berjalan sesuai harapan kami sesuai misi dan misinya Bahwa Kominfo telah memasang tempat-tempat yang sangat strategis dengan alat maupun dengan perkembangan sekarang Ternyata di wilayah-wilayah TPI, di wilayah lapar wisata Pasir Putih maupun wilayah-wilayah tertentu ternyata telah dipasang salah satu alat untuk kepentingan pemerintah daerah Terutama apabila lelang ikan maupun BBM maupun perkembangan wisata untuk promosi atau untuk lain-lain Ternyata itu masih bisa untuk dilaksanakan di Kominfo Dan ditambah satu lagi membantu di PMD, OPD ya, di PMD Bahwa beliau-nya untuk melaksanakan di perjalanan tahun 2024 terkait dengan SIS-KUDS Pelaksanaan Aparatur Pemerintah Desa Kominfo telah bisa meregulasi dan membantu untuk alat-alat yang untuk pelaksanaan PMD Pelaksanaan Anggaran Dana Desa maupun yang lain-lain Itu yang tadi kami serap selama kami hiring bersama dua OPD tadi Giswanto juga menambahkan, Dinas Kominfo Terenggalik juga telah melaksanakan program-program lainnya Seperti sosialisasi dan edukasi terkait teknologi informasi dan komunikasi kepada masyarakat Secara keseluruhan, Komisi 1 memberikan apresiasi kepada Kominfo Atas kinerjanya di tahun 2023 Langkah-langkah Kominfo ini menunjukkan upaya nyata dalam memanfaatkan teknologi Untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintah daerah Termasuk dalam meningkatkan layanan publik dan efisiensi pengelolaan program-program di tingkat desa Terima kasih telah menonton!